Intro Oke kembali lagi, lagi dengan gue Abel di Dapur Steve Wayu Jadi kali ini gue mau do a little bit something different ya Ini bukan kopi, tapi ini lebih ke arah cocktail, mocktail, tapi lebih tepatnya salah satu teknik yang digunakan Nah yang kali ini gue mau kasih tau cara bikin clarified liquid, apapun itu Misalnya kayak lo mau nutris hari, dan situ lo bisa bikin jadi bening Kalau tau mungkin susu, susu putih, susu coklat, apapun itu, soda, co-cola, apapun, ya anything lah gitu Itu gue bisa bikin jadi bening, tapi tastenya tetep sama seperti awal, kayak ga berubah sama sekali Oke, jadi kita langsung aja kali ya, let's prep Nah, gue ada dua, ini ada semangka sama anggur, kayaknya gue pengen anggur deh hari ini ya Ini isinya tuh ada 11 gram Oke, ini bakal gue tuang langsung aja Ini buka gimana ya Eh Oke Oke Oke, ini kita buka Got my scissors here So, kita pertama tuang dulu ke wadah, ke glass Sama susu kental manisnya, nah ini ada 40 gram, disini gue pakenya sekitar setengah dari sachet Kalau banyak-banyak Kalau banyak-banyak Oke Nah, sekarang ini mau gue kasih air panas dulu Sedikit aja Kalau gue biasanya kayak 20-30 ml Kira-kira segitu Terus ini kita aduk Oke Jadi, kenapa clarify ini dia bisa mengisahkan warna, karena susu itu kalau misalnya nyambur sama citrus, dia itu kayak bakal menggumpal Curdle-nya itu yang bakal kayak nyerep si warnanya, tapi dia nggak bakal nyerep si tastenya It's like butter gitu When it mixes with the curdle on the whey, whey-nya tertinggal dan curdle-nya bakal kebuang Ini udah, terus ini kayak kalau misalnya ini dia mulai kayak menggumpal kecil-kecil gitu Ini karena dari nutris harinya dia udah ada citrus-nya Kayak gini Gue kasih perasan lemon Ini bijinya buang dulu sedikit Biar nggak keikut Lemonnya perasnya juga nggak perlu banyak-banyak Sebenarnya kayak 5 gram itu cukup Jadi kira-kira aja saya sedikit Udah, cukup Terus ini kita aduk lagi Ini dia makin menggumpal nih, ini Gue liat nggak sih ini? Kayak banyak yang gumpalan kecil-kecilnya gitu Nah, udah segini Yang next-nya gue bakal butuh timbangan Nah, ini gue tambah lagi air sekitar 150-180 Nah, gue bakal pake dripper ini gue punya dua ya Satu yang ceramik Satu lagi ini tumpeng nasi ya Bentukannya agak gitu Atau kayak topi petani Tapi kayaknya gue mau pake yang ini aja Soalnya lucu Nah, ini kita langsung aja taruh ke sini Bentar Sama sebelum dituang ini juga diaduk lagi dulu Ini kalo bisa-bisa liat nih Ini dia udah curdling banget Dan warnanya juga udah mulai kayak kepisah gitu Ini tinggal kita saring jadi Nah, ini gue pake paper filter yang Sebenernya juga buat V60 gitu Cuma ini tuh gunanya emang untuk Nyaring si curdle-nya aja Jadi misalkan liquid yang udah clarified Sama curdle-nya Lalu ditaruh Jangan lupa ini kita flushing Kita basahin dulu atasnya Airnya tumbuh airnya turun Terus kita buang Karena ini Untuk ngebilas kertasnya Biar dia nggak ada rasa-rasa kertas Yang tercampur ke minumannya Oke Ini udah gue tunggu sekitar 5 menit ya Jadi ini dia liquid-nya udah bener-bener pisah ya Antara liquid sama curdle-nya Nah udah begini Ini tinggal kita saring Curdle-nya Dari alat dripper yang tadi Ini kita tuang aja And we're gonna wait another 10 minutes Oke ini udah jadi ya Ini gue angkat dripper-nya Ini gue angkat dripper-nya Nah ini sekarang kalo bisa liat Liquid-nya dia udah jadi bening Tapi Wanginya sih masih berwangi Sari-sari anggur Oke saya sedikit Oke udah And ini gue bawa ada Little dried lime slices Enggak garnish aja Enggak Plup Oke jadi ini udah jadi Jadi untuk teknik ini Clarify Lo bisa pakai Dengan liquid apa aja Untuk di-clarify Tanpa lo merusak tastenya gitu Jadi kalo lu Emang lebih suka yang Looksnya aesthetic ya Kayak gini Clean and Bening kayak air putih gitu Tapi tastenya bener-bener sama Lo bisa pakai yang kayak gini Pasti ini Tapi ini enak banget sih Bikin di rumah Bikin di rumah Oke jangan lupa Subscribe ke Dapur SW Dapur Steve Wahyu Di bawah pasti ada Like, comment And honestly Tell me Pengalaman kalian Kalo misalnya kalian coba bikin ini Kasi tau di comment And Follow Skapla Ya Coffee shop gue Bahkan lu mau mampir nanti Ya calling aja Okay that's it Ceritain pengalaman lu And Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax